Beko, yang kedua itu ada sticknya, yang ketiga ada boomnya tentu saja, terus ada turn table, jadi Beko ini akan munter di belakang kapalnya, namanya turn table, terus ada fixed set spot, ada dua, ini prinsipnya sama kayaknya di kapal cutter, terus ada movable spot, ini juga macam sama kayak kapal cutter, kenapa kita punya spot di kapal Beko ini, kalau kita gak punya spot ini, kalian bisa bayangin, Kalau pas kita ngeruh, kalau gak ada spot itu pasti kan kapalnya akan ikutan ke belakang, karena beban yang kita jungkir pasti, untuk itu kita punya spot L2 fixnya, ketika kita ngeruh, nah kapal ini tuh gak punya hover juga, jadi gimana pun kapal ini butuh bantuan dari kapal lain, dari speed hover bars Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!